Indonesia saat ini tengah menanti kedatangan KF-21 Boramai, Kravale dan F-15 Eagle II untuk menjaga kedaulatannya di Natuna Utara yang terancam China. Apalagi KF-21 Boramai, F-15 Eagle dan Rafale bisa membuat China berpikir ulang bila hendak merebut Natuna Utara dari Indonesia. Sebab KF-21 Boramai, F-15 Eagle dan Rafale bakal meningkatkan kekuatan udara Indonesia di Natuna Utara yang membuat China harus waspada di sana. KF-21 Boramai diketahui sudah melakukan uji coba penerbangan sebanyak dua kali. Dan dua-duanya sukses dijalani KF-21 Boramai. Penerbangan perdana KF-21 Boramai menjadi bukti bahwa Indonesia dan Korsel sukses dalam kerja sama pembuatan jet tempur. Terlebih bagi Korsel yang antusias negara mereka bisa membuat jet tempur sendiri hingga melakukan penerbangan perdananya secara lancar. Untuk lini F-15 Eagle II, Indonesia diberi kemudahan akses oleh Amerika Serikat, AS membelinya. AS memberi Indonesia jalan lapang membeli alutsista buatannya. Sebabnya gegara China di mana AS membutuhkan dukungan Indonesia untuk melawan Beijing di Asia Tenggara. Indonesia tak melihat ada yang menarik dari AS kecuali cuma senjatanya. Dan AS tahu itu maka mereka berusaha untuk mengekspor senjata ke Indonesia dengan berbagai macam kemudahan termasuk mengencarkan program foreign military sales FMS. Besar kemungkinan F-15 Eagle II bakal mendarat di Indonesia secepat mungkin. Untuk Rafale nampaknya Perancis tak mau berlama-lama lagi menunda berbagai kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Perancis akan memberikan semua alutsista canggihnya berikut transfer teknologi untuk Indonesia. Rafale cuma gerbang pembuka bagi Perancis untuk menjual berbagai alutsista lain ke Indonesia. Dari kapal selam, kapal perang hingga kendaraan lapis baja juga disodorkan ke Indonesia, negeri ini tinggal pilih mau yang mana. Alasan Perancis melakukan hal ini lantaran mereka ingin meningkatkan kehadirannya di Asia Tenggara. Dan Indonesia mereka lihat sebagai mitra yang pas untuk mulai menanamkan pengaruhnya lagi di Asia Tenggara. Dari ketiga jet tempur itu paling menyita perhatian China ialah KF-21 Boramai. China melihat jet tempur ini merupakan ancaman mereka di masa depan terlebih bila Indonesia mengerahkannya di Natuna Utara. SCMP melaporkan bahwa China akan sangat khawatir bila KF-21 Boramai dikerahkan dalam jumlah besar. KF-21 Boramai dikerahkan dalam jumlah besar.